Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amal ba'd Ikhwani fiddin rahimakumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang Maulid Nabi tanpa bid'ah Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagian umat Islam pada hari ini Yang tidak pernah dicontohkan Nabi, para sahabat, dan tabi'in adalah acara maulid Nabi Acara ini tidak jarang dicap sebagai perbuatan bid'ah oleh kalangan tertentu dengan alasan Yang pertama tidak pernah dilakukan ataupun dianjurkan oleh Nabi dan para sahabat Yang kedua acara ini cara agama Yaitu melakukan sesuatu yang ditujukan atau dihubungkan kepada Nabi Yang ketiga Melakukan kegiatan mulut Nabi dipandang sebagai perbuatan yang bersifat mengagung-agungkan Bahkan juga mengkultuskan Nabi Ketiga argumen ini perlu ditelusuri satu persatu Agar kaum muslimin terhindar dari bid'ah Serta tidak ragu-ragu melanjutkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Asalkan bersih dari unsur-unsur bid'ah Yang pertama tidak semua yang baru itu bid'ah Tidak semua perbuatan yang ditinggalkan Nabi itu terlarang Ada sejumlah kegiatan umat Islam hari ini Yang sangat dirasakan penting dan besar manfaatnya Namun tidak pernah dilakukan Malah disebut-sebut tidak Misalnya adalah kesibukan menekuni disiplin ilmu-ilmu Islam tertentu Seperti ilmu mustalah al-hadis Ilmu nahu dan sorof Sejarah Islam dan lain-lain Secara khusus Memang tidak ada nos atau teks Al-Quran Yang membicarakan hal ini Demikian pula orang-orang yang berada sekitar Nabi Tak seorang pun yang menyebutkan diri Untuk bidang kelemuan tersebut Akan tetapi Tidak dapat dibantah Betapa pentingnya ilmu-ilmu tersebut Untuk kepentingan umat Islam Khususnya untuk memahami pesan-pesan Yang terkandung dalam Al-Quran Serta untuk menseleksi mana hadis Atau sunnah mana yang bukan Pada zaman Nabi Ilmu-ilmu ini Nyaris belum dibutuhkan Para sahabat langsung mendengar Sabda Nabi Menyaksikan tindak tanduk Nabi Dan menerima langsung Bimbingan dan penjelasan beliau Yang kedua Tidak semua aktivitas agama Yang dilarang Menciptakan yang baru Yang dilarang adalah Membuat syariat baru Atau membuat dan mengatur Cara-cara tertentu Dengan jumlah tertentu Dengan mengatasnamakan syariat Dengan iming-iming pahala tertentu Padahal Tidak ada dalilnya sama sekali Dalam Al-Quran maupun hadis Dalam kasus maulid Nabi Sepanjang hal itu Tidak dilakukan Dengan membuat Upacara-upacara tertentu Dengan mengatasnamakan Sebagai ketentuan syariat Maka hal itu Bid'ah Asyatibi dalam kitabnya Al-Itisam Menyatakan contoh bid'ah Dalam kegiatan maulid Nabi Sebagai hari raya Hari raya tertentu saja Ditandai dengan urutan Ibadah-ibadah tertentu Kita setuju Menganggap kegiatan maulid Nabi Itu bid'ah Apabila Yang melaksanakannya Sengaja Mengadakan doa tertentu Zikir tertentu Atau bacaan-bacaan tertentu Dengan syarat-syarat tertentu Dengan mengatasnamakan Ketentuan agama Yang ketiga Segala macam ucapan Dan kegiatan Yang sifatnya Menyanjung-nyanjung Nabi Secara berlebihan Maka hal itu Dilarang Nabi pernah mendengar Sekelompok orang Melakukan syair Di hadapan beliau Yang isinya Bersama kami Ada Nabi Yang bisa mengetahui Yang akan terjadi Nabi langsung menegur orang itu Dan beliau mengatakan Jangan ucapkan itu Tapi Yang lain Silahkan diteruskan Hal ini Karena Nabi Dalam kapasitas Sebagai Nabi Tidak bisa mengetahui Yang akan terjadi Tanpa Pemberitahuan Wahyu Dari Allah Dengan demikian Apabila Dalam kegiatan Maulid Nabi itu Tidak ditemukan Unsur-unsur Yang tersebut di atas Ya Yang tadi Maka tidak pantas Dianggap Bin'ah Umumnya sekarang Yang dilaksanakan Sekitar maulid Nabi adalah Peringatan Maulid Nabi Bukan perayaan Maulid Nabi Dalam upacara itu Biasanya Diungkapkan Perihidup Dan perjuangan Nabi Muhammad S.A.W Dengan tujuan Memupuk keimanan Khususnya iman Kepada Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Serta Meningkatkan Kecintaan Kepada beliau Agar umat Yang mendengarnya Semakin tertarik Untuk Menjalankan Sunnah Beliau Dan Meneladani Akhlak Beliau Demikianlah Semoga Bermanfaat Nasrun Minallah Wafatun Qorib Wabashir Al-Mu'minin Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Ilantah Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mu'minin Terima kasih.